Selamat siang ketemu lagi di channelnya Maspor, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional di Indonesia. Hari ini Maspor ada di kota Yogyakarta dan Maspor membahas mengenai delapan oleh-oleh khas Yogyakarta. Apa aja? Yuk kita ikuti. Pada akhir pekan ini pada hari Sabtu dan Minggu saya kembali ke kota Yogyakarta. Banyak teman-teman yang memberikan informasi ke kami untuk membuat informasi mengenai oleh-oleh khas kota Yogyakarta. Karena pasti sekali semua teman-teman sering datang ke kota Yogyakarta dan bingung mau memberikan oleh-oleh untuk keluarga yang ada di rumah. Oleh karena itu, hari ini saya memberikan rekomendasi delapan oleh-oleh khas kota Yogyakarta. Oleh-oleh ini bisa kita dapatkan di berbagai macam pusat olah-oleh di kota Yogyakarta. Baik yang berada di pinggiran, pusat kota, maupun yang berada di sekitaran obyek wisata di kota Yogyakarta. Ada pun delapan oleh-oleh yang menurut Maspor rekomendasikan adalah Intip goreng atau orang biasa juga menyebut dengan kerak nasi goreng. Intip atau kerak nasi ini adalah bagian dari nasi yang mengeras di dasar ketel atau panci ketika kita menanak nasi. Intip goreng ini sangat cocok untuk dijadikan cemilan yang khas dan enak. Rasanya juga unik yaitu ada renyah dan gurih dan sekarang ini juga ada juga yang madu. Intip goreng dikemas dengan sangat menarik dan banyak variasinya, yaitu variasi gurih, manis, dan madu. Sehingga kita bisa memilih sesuai dengan selera kita masing-masing. Bentuk dari intip goreng ini juga macam-macam ada yang besar dan ada yang kecil. Harganya juga bervariasi antara 15.000 rupiah sampai dengan 30.000 rupiah. Peyek disebut juga dengan rem peyek. Adalah makanan yang terbuat dari gorengan tepung beras dan dicampur dengan air sehingga membentuk adonan kental dan diberi dengan bumbu-bumbu. Serta daun jeruk kemudian diberi dengan bahan pengisi berupa kacang tanah. Dalam perkembangannya ada juga yang menggunakan kacang hijau maupun udang. Di pusat oleh-oleh kota Yogyakarta ini banyak sekali kita menjumpai peyek. Peyek juga variasinya banyak sekali. Namun yang paling terkenal di sini adalah peyek tumpuk dan peyek biasa. Peyek biasa pada umumnya berbentuk pipih dan tipis. Sedangkan untuk peyek tumpuk ini berbentuk seperti ini dan berasal dari tumpukan peyek yang dijadikan satu. Kemudian bentuknya jadi tumpuk-tumpuk namun rasanya tetap renyah. Harga peyek biasa dan peyek tumpuk itu sekarang bervariasi tergantung di mana kita membeli dan merek dari peyek tersebut. Ada pun harganya bervariasi antara 25.000 rupiah sampai dengan 40.000 rupiah. Keripi belut adalah makanan belut berbalut tepung dan digoreng sampai dengan kering. Belutnya diberi bumbu dan dicelupkan dalam adonan tepung lalu digoreng dan memiliki tekstur yang renyah. Keripi belut ini diolah dari belut yang masih segar dan menggunakan bahan-bahan alami sehingga rasa dari keripik belut ini benar-benar ecoh sangat. Di pusat oleh-oleh juga pasti kita akan menemukan keripik belut ini. Rasa dari keripik belut atau keripik belut ini adalah gurih dan asin serta cita rasa belut ini benar-benar terasa sehingga menurut kami ecoh sangat. Harga dari keripik belut ini antara 30.000 rupiah sampai dengan 40.000 rupiah. Wedang dalam bahasa Jawa berarti minuman sedangkan uwuh berarti sampah. Karena komposisi minuman wedang uwuh ini banyak dan campur bawor dan berupa daun-daunan sehingga bisa dikatakan mirip dengan uwuh atau sampah. Komposisinya itu sangat banyak sekali misalnya ada jahe kering, kemudian ada gula batu, ada kegeng cengkeh, ada manis dan sebagainya. Wedang uwuh ini banyak kita jumpai di toko-toko oleh-oleh di Yogyakarta. Kita sangat gampang mencari dari wedang uwuh ini sehingga wedang uwuh ini juga mereknya bernyak sekali. Biasanya wedang uwuh ini dikemas dalam satu paket, di mana dalam satu paket biasanya terdiri dari lima kemasan seperti ini. Wedang uwuh ini biasanya disajikan sangat enak apabila dalam kondisi panas. Harga wedang uwuh antara 15.000 rupiah sampai dengan 30.000 rupiah. Geplak adalah makanan khas yang terbuat dari parutan kelapa dan gula pasir atau gula jawa rasanya itu manis. Sebenarnya geplak merupakan makanan khas bantul Yogyakarta, namun sekarang ini sudah menjadi khas dari kota Yogyakarta. Nah, varian dari geplak ini ada berbagai macam yaitu ada hijau, merah, dan putih. Untuk warna hijau itu terbuat dari pandan, kemudian untuk warna coklat dari gula jawa, dan warna putih dari durian. Geplak biasanya dikemas dalam kotak sehingga menjadi menarik untuk dijadikan oleh-oleh dan diberikan kepada family kita. Harga geplaknya bervariasi antara 25.000 rupiah sampai dengan 45.000 rupiah. Yangko adalah makanan yang terbuat dari tepung beras ketan dan gula tebu, kemudian dikemas dengan bok yang sangat menarik. Yangko ini mirip dengan mochi. Bentuk dari yangko ini adalah kotak dengan baluran terigu kenyal dan rasanya itu manis. Yangko juga sudah menjadi ikon makanan khas kota Yogyakarta. Dan di Yogyakarta, yangko banyak sekali mereknya. Dari sekian banyak yang terkenal itu adalah yangko Pak Prapto yang berada di Jalan Pramukan nomor 82, Kiwangan, Kecamatan Umbulha, Jokota, Yogyakarta. Varian yangko ini juga banyak sekali. Ada original, stroberi, kacang tanah, wijen, dan coklat. Harga yangko berbok seperti ini adalah 25.000 rupiah. Ada juga bervariasi antara 20.000 rupiah sampai dengan 40.000 rupiah. Salah satu makanan yang terkenal di Yogyakarta adalah kudek. Kudek sudah ada dari tahun 1900-an dan kudek ini dimulai dari kudek mbah lindu. Kudek adalah jenis makanan yang terbuat dari nangka muda dan dimasak dengan santan. Kudek ini biasanya dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental atau aren. Kemudian ada ayam kampung, telur, tempe, tahu, dan sambal goreng krecek. Rasa dari kudek ini biasanya manis ditambah dengan telur ayam. Jadi benar-benar ecoh sangat. Dalam perkembangan terkini, kudek juga dijadikan oleh-oleh yang dikemas dengan kaleng. Dengan kemasan terlebut bisa dijadikan oleh-oleh untuk keluarga dan family kita. Kudek yang dikemas dengan kaleng ini bisa bertahan kurang lebih 12 bulan. Sekarang ini sudah banyak sekali kudek kaleng dengan merek Pucitro, ada kudek Mbah Reh, Haji Ahmad, dan sebagainya. Varian dari kudek kaleng pun juga sudah bermacam-macam yaitu ada kudek tahu telur, kudek ayam, kudek sambal, kudek telur suwir, kemudian ada kudek krecek, dan sebagainya. Harga kudek kaleng juga bervariasi antara Rp30.000 sampai dengan Rp50.000 tergantung dari merek dan varian dari kudek tersebut. Di Jalan Patok, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, terkenal dengan sentra makanan khas bakpia. Di lokasi ini kita bisa menyaksikan rumah produksi bakpia maupun toko-toko yang menjajahkan bakpia. Sentra makanan khas bakpia di daerah ini sudah ada dari tahun 1948. Banyak sekali merek-merek terkenal dari bakpia yang ada di lokasi ini. Misalnya, Bakpia Patok 25, Bakpia Patok 75, dan Bakpia Patok Java. Bakpia adalah makanan yang terbuat dari campuran kacang hijau dengan gula yang dibungkus dengan tepung lalu dipanggang. Namun sekarang ini sudah banyak rasa dan varian dari bakpia tersebut, yaitu ada kacang hijau, ada keju, coklat, kacang merah, nanas, ubi ungu, stroberi, durian, dan sebagainya. Harga rata-rata bakpia yang ada di Jogja yaitu dari Rp20.000 sampai dengan Rp50.000. Tergantung dari rasa dan merek dari bakpia tersebut. Terima kasih telah menonton!